nah ini rotaknya sudah bekerja kita coba ini seakan-akan ini starternya temen-temennya kualitas rotaknya seperti apa seperti itu teman-teman ya oke teman-teman ini rencananya injektornya mau saya pasang di manipol ini karburator masuk mau saya pasang di atas ini teman-teman ya nanti seperti ini jadi ini kita bor dulu teman-teman ya jadi nanti disini kita bor jadi kita harus melepas manipolnya ini semua kita proses dulu di luar ya di seperti inilah kemungkinan nanti teman-teman ya nah paling enggak seperti ini terus ininya ke tpn Oke lanjut ke prosesnya teman-teman ternyata kita tidak perlu bongkar manipolnya temen-temen ya langsung kita bor saja langsung disini disini bisa temen-temen tapi kita harus sumpah dulu lubang manipolnya ini dengan kain temen-temen ya supaya nanti sisa-sisa dari pengeboran itu tidak masuk jadi seperti ini ya selamat oke jadi nanti ketika kita tarik gini ikut keluar kita masukkan yang sebanyak-banyaknya masuk ke sini ya itu tandanya tadi itu kita bor dulu pakai yang kecil oke langsung kita bor teman-teman ya tadi sudah kita kasih tanda disini kita tinggal bor saja nah seperti itu habis itu kita kasih tanda disini kita kasih tanda disini kita kasih tanda disini kita itu kita bor pakai ukuran yang lebih besar teman-teman kita borkan ke dalam 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 selamat menikmati nah lubangnya seperti itu teman-teman ya jadi setelah kita per ini harus kita bersihkan dulu supaya nanti tidak masuk ke ruang bakar sebersih mungkin teman-teman ya selamat menikmati oke teman-teman sudah bersih sudah tidak ada sisa-sisa gram-graman dari pengeboran teman-teman sudah oke nanti kita pasangnya seperti ini nanti kita pasang pangkonnya disini nanti kita bornya disini oke oke teman-teman nanti jadinya itu seperti ini bautnya seperti ini juga terus ini seperti ini terus nanti kita pasangnya ditempel saja pakai lem besi ya kita lem besi ini noknya dipaskan dulu seperti ini terus nanti keliling sini kita kasih lem besi ya nah seperti ini teman-teman oke kita lem dulu nah ini sudah selesai pemasangannya teman-teman ya pemasangannya seperti ini terus ini jalur BBM nya kesini kesini terus ada T ini dari rotaks pompa bensin ini yang ke karbu yang ini ke injektor terus ini minusnya kesini terus ini kabel positifnya ini ini ke jalur ini teman-teman ya apa namanya ke selenoidnya starter jadi ini signalnya yang ke selenoid starter oke teman-teman langsung saja kita coba tanpa kita menginjak mengocok pedal gas ini fungsinya supaya kita tidak mengocok pedal gas teman-teman ya oke oke langsung saja kita coba nah ternyata langsung oke teman-teman ya oke teman-teman ya berarti tadi itu bekerja cerut-cerut-cerutnya itu langsung mobilnya bisa menyala oke joss teman-teman tinggal kita memfungsikan supaya kita tidak apa memfungsikan RPM nya bisa naik sendiri bisa turun sendiri dan tanpa kita memberikan apa namanya gas yang spontan ketika kita menghidupkan teman-teman ya tapi ini sudah malam kita lanjutkan besok untuk memfungsikan itu itu teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih